Selamat malam pemirsa, senang menjumpai Anda kembali di Redaksi Malam. Sejumlah informasi mendalam dan terpercayakan kami sajikan untuk menemani malam Anda. Di antaranya, kecewanya Presiden Joko Widodo terhadap penanganan pandemi COVID-19 sangatlah beralasan. Seperti yang terjadi di Surabaya, data yang simpang siur membuat seorang istri meminta makam suaminya dipindah karena tidak positif COVID-19. Bersama saya Roland Lagonda berikut Redaksi Malam selengkapnya. Pemirsa penangkapan dua pemuda pengedar narkotika di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi berlangsung dramatis. Salah satu pengedar mencoba melarikan diri, namun kalah stamina, ia pun menyerah tanpa perlawanan. Aksi kejar-kejaran anggota reskrim Polsek Cisoka dengan pengedar narkotika ini terjadi di kawasan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah tertangkap basah, bukannya menyerah, pengedar barang haram ini malah melarikan diri. Namun kesigapan petugas membuat pengedar ini bertekuk lutut. Air berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan setelah stamina nyata cukup kuat untuk berlari. Selain mengembangkan pengedar, polisi juga berhasil menangkap RR yang merupakan rekan tersangka dalam mengedarkan sabu. Dari tangan RR, polisi menemukan tujuh paket sabu siap edar. Pelakunya ada dua, yang pertama RR. RR ini yang kedapatan barang, kemudian pelaku berikutnya adalah R. RR ini dengan RR, berdua ini sudah bersepakat untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan ancaman tujuh tahun penjara.